Penggantian bertahap untuk lahan warga Kabupaten Penajam Pasar Utara PPO Provinsi Kalimantan Timur terdampak proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara IKN Tengah berlangsung. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa verifikasi tengah dilakukan secara bertahap. Luas lahan yang terkena dampak pembangunan Bandara VVIP ini mencapai kisaran 290 hektare. Proses penggantian lahan ini melibatkan warga Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Gersi, dan Pantai Lango di Kecamatan Penajam yang secara bertahap bakal menerima kompensasi. Satgas sudah dibentuk dan turun lapangan, verifikasi data untuk pemilik tanam tumbuh yang akan diganti rugi. Tim Satgas sudah lengkap, sekarang sudah yang kedua kali untuk turun ke sana. Sekaligus lakukan sosialisasi dan berita acara, terangnya, selasa 23 Januari 2024, tahap pertama penggantian melibatkan 19 bidang tanah dengan 140 warga yang telah menerima kompensasi. Tetapi, masih terdapat lahan lain yang sedang dalam tahap verifikasi ulang. Untuk yang pertama sekitar 19 bidang dan ini bertahap, sebutnya, lebih lanjut, proses penggantian juga mencakup tanaman yang tumbuh di atas lahan warga yang masuk ke dalam kawasan Bandara VVIP-IKN. Tanaman-tanaman seperti singkong, sawit, dan karet yang ditanam oleh warga akan mendapatkan penggantian. Penggantian tanaman-tanaman bakal ditentukan melalui tim appraisal yang telah melakukan perhitungan bersama dengan tim Pemprov Kalimantan Timur. Uang pengganti tanaman ini akan disiapkan oleh tim penaksir harga, sementara lahan pengganti akan disiapkan oleh bank tanah. Jadi ini jalan terus, ini verifikasi akan terus berjalan, penggantian tanam tumbuhnya melalui kementerian PEPR, tanda Sri Wahyuni. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.